Dan pemirsa setelah buron selama sepekan, tujuh pembegal sadis yang menewaskan seorang pelajar di Bekasi, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Ibu korban yang sempat emosi, sempat memukul pelaku saat sedang digiring ke dalam mobil polisi. Ibu korban begal emosi saat melihat tujuh begal yang menewaskan anaknya. Polisi berhasil menangkap tujuh anggota game motor sadis ini setelah buron selama sepekan. Mereka ditangkap di tiga tempat berbeda, yaitu di Kota Bekasi, Kebupaten Bekasi, dan Jakarta Selatan. Ibu korban meminta polisi menghukum mati pelaku karena telah menghilangkan nyawa anaknya. Oh saya belum puas saya. Kalau belum mati belum puas. Sampai pokoknya dihukum seberat-beratnya. Nyawa, balas dengan nyawa. Anak saya di gitu saya nggak terima. Tujuh begal saat disini merupakan kawanan geng motor bernama Akatsuki 2018. Mereka mengincar pengendara seorang diri. Dimana mereka berkelompok, kemudian juga dengan menggunakan sepeda motor. Namun pada saat mereka konvoy bersama-sama melihat korban berada sendirian, kemudian menggunakan motor, dan di antara mereka membisik bahwa itu salah satu lawannya. Sehingga melakukan penganaian dan pengeroyokan. Polisi sedang mendalami apakah ketujuh pelaku maupun anggota geng motor lainnya merupakan sindikat pembegal di wilayah Bekasi. Ketujuh pelaku kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya pelajar sekolah menengah kejuruan di Bekasi Utara, Andika Putra Prananda diserang kawanan begal di Jalan Raya Perjuangan Bekasi, Jawa Barat Senin Dinihari 21 Desember lalu. Kawanan begal mengadang korban yang melintas dari arah Babelan menuju arah stasiun. Meski sempat melawan, namun korban kalah jumlah lantaran kawanan begal beranggotakan delapan orang. Korban tewas di tempat usai kehabisan darah. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan AI News melaporkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan AI News melaporkan.